Hai Oke berdasarkan saya akan unboxing isi kardus siap boknya ini ya apa saja perlengkapannya kita review sama-sama yuk jadi langsung saya unboxing apa saja perlengkapan indernya sudah agak pipanya atau belum saya ini indernya sudah keluar saya akan cek di santai nya di sini ada pipanya itu staf meter banyak di sini mungkin semangin bisa saya banyak tapi ini sudah bisa misalnya kita bisa sanggih dinding misalnya enggak usah nambah pipa bisa Oke berikutnya saya akan membuka autonya berikutnya kita akan membuka autonya siapa tahu ada bonusnya pipa satu-satu meter lagi kalau enggak ada ya gunakan pipa yang ada itu aja sudah bisa kita pakai hai 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 bensinya kaki-kakinya hai 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 terang-terangnya ini sudah sepolnya kemudian bawah tadi tinggal angkat kardusnya saja sepolnya jadi ini bagian levelnya disini ada penutupnya jadi sangat terapi ya ini ini model sekarang model terbaru jadi bagian levelnya disini dilengkapi dengan penutup plastik jadi levelnya disini aman dan disini untuk ujung levelnya nanti tinggal kita buatkan sambungan menggunakan pas ya jadi ini belum terhubung disini untuk sambungannya oke selanjutnya langsung kita pasang ke dindingnya ya kayaknya di dindingnya tuh sudah ada lubang tapi lubangnya pas atau tidak nanti misalnya lubangnya nggak pas kita tetap berulang untuk membuat lubang yang baru dan untuk indernya disini kita keluarkan dulu pipanya nanti kita posisikan untuk lubangnya kita paskan dengan indernya disini ya jadi pertama yang kita lakukan itu membuat lubangnya dulu untuk mengeluarkan pipanya ini ini dibal disini kita lepas dulu ini untuk pelat ini untuk di dindingnya ya untuk menempelkan dinding-dinding nanti untuk menyakutkan ini tinggal kita sangkutkan di pelatnya disini oke langsung kita lepas dulu langkah pertama kita akan keluarkan dulu pipanya disini selamat menikmati selamat menikmati nanti kita usahakan kita tidak nambahkan pipa ya jadi pipa yang ada ini saja nanti kita gunakan nanti sampai atau tidak saya juga belum tahu ini belum kita rasa pelan-pelan Oke pasisinya seperti ini tapi kurasa pipanya kurang nanti kita tambahkan pipa lagi disini masih ada navelnya tapi ada pipa yang lama nanti kita gunakan pipa yang lama kalau pipa ini tetap kurang kita pasang ini nanti untuk mengeluarkan saja yang penting bisa keluar dari temboknya yang bisa keluar dulu baru kita pasang pipa selanjutnya untuk pembuangan air untuk pembuangan air nanti bisa kita guna apa kita buruk sendiri atau kita sedikan satu disini biasanya pembuangan air pembuangan air disini ya yang seharinya kita mengikuti pembuangan air disini mungkin ini tetap disini posisinya tapi kalau kita putar dua kali ya gak apa-apa jadi dia kesini nanti jadi dia kesini nanti oke nanti rencananya kita pasang di atas disini ya cuman disini sudah ada AC nya nanti AC yang lama kita turunkan baru kita pasang AC yang baru oke yang pertama saya akan nurunkan odor nya nanti saya akan memindahkan freon ya freon ke dalam odor semuanya jadi kita tutup jangan sampai terbuang freon yang bawaannya ini jadi kita masukkan ke odor AC yang tegangan AC sudah kita turunkan sekarang saatnya kita naikkan yang inverter ya jadi untuk besarnya disini selisih ya tetap gedean yang 1 pk ya dan ini setengah pk yang mau kita pasang sekarang mau naikkan sendiri masalahnya disini tuan rumahnya lagi pergi jadi saya harus naikkan sendiri mau saya naikkan ke atas sendirian oke saya akan berusaha naikkan sendirian tanpa bantuan temennya kemudian so selamat menikmati 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 ayo 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 aku belum bisa ya sudah melebar sekarang kita cek apakah masuk atau tidak kalau ini masuk misalnya ini enggak di amplas nggak apa-apa misalnya di kita amplas juga lebih bagus ya kita akan amplas aja saya juga agak gedean sedikit jadi paling pinggir disini kan tajam disini pinggirnya kita cuman disini hasilnya kayaknya agak luka bagian sisinya disini kita potong saja kita buat lagi yang baru jadi usahakan jangan sampai luka seperti ini ya misalnya luka kita bikin lagi yang baru kita potong saja jadi disini saya akan buat lagi yang baru masalahnya disini terjadi di luka di sampingnya sekarang kita buat lagi yang baru karena yang lama tidak bisa kita gunakan karena luka nanti kalau luka lagi kita bikin lagi sampai hasilnya bener-bener jadi usahakan di tengah-tengahnya supaya nanti tidak terjadi luka lagi kita cek apakah hasilnya bagus tidak luka lagi kalau hasilnya bulat berarti bagus ya nah seperti ini ya hasilnya harus bulat tidak ada luka sedikit pun tadi ada luka di pinggir disini dan sekarang kita tes apakah sudah pas kayaknya kurang gede sedikit ya disini kita usahakan pas ya dengan lubangnya disini jadi kita akan gedekkan sedikit jadi agak mundur sedikit jadi tinggal kita dorong sedikit saja misalnya ini nggak full nggak apa-apa mungkin sedikit cukup sudah kita tes apakah sudah pas dengan lubangnya oke seperti ini ya jadi dia agak-agak pas ya bukannya pas banget tapi agak-agak pas kayaknya masih longgar sedikit kita akan coba gedekkan lagi sedikit kita usahakan pas misalnya nanti terlalu kegedeannya tinggal kita amplas saja bagian pinggir-pinggirnya kita putar satu putaran saja nggak usah banyak-banyak ini seandainya sudah pas seperti ini ya langsung kita putar lagi satu putaran saja mungkin nggak harus satu putaran yang penting sudah kedorong sedikit sudah sekarang kita lepas aku rasa ini cukup sudah jadi untuk berikutnya seperti itu tadi tadi ya misalnya nanti dia nggak masuk seperti ini tinggal kita amplas saja bagian pinggirnya disini nanti sudah jadi ini sudah pas jadi ini tidak perlu kita gedekkan lagi oke baru misalnya untuk pemasangan ini sampai malam ya ini malam tabir dan ini sudah terasa dingin saya disini ini berarti ada realnya ya dari pabrik dan sekarang kita cek bagian outdoornya bagian bawah bagian belakang ya di belakang ya bahkan luarnya dan tadi juga belum kita pasang kita ngepasang bawah dulu ini malam tabir ya jadi banyak ada petasan setelah besok sudah lebaran makanya saya selesaikan malam ini nggak agak pengaman kabelnya jadi malam tabir kita masih lembur memasang AC masalahnya besok sudah lebaran jadi harus kita selesaikan nggak mungkin kita menyelesaikan besok pagi jadi kita selesaikan malam ini memasang ini dari bawah kita surung ke atas ya nah seperti ini aduh bautnya jatuh lagi oke berikutnya terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe-nya like comment share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya oke